Assalamualaikum Umah dan teman-teman semua Selamat datang di channel Umah Afin Naya Ini adalah salah satu video lama Umah Yang bikin channel Umah berkembang Tapi karena ada suatu masalah Jadi kita edit dan upload ulang ya Disini kita akan membuat kedu Ewang Solo Oleh-oleh khas dari Karanganyar Bahan yang harus kita siapkan Ada singkong yang sudah dikupas lalu dicuci bersih Vanili cair Supaya gedoknya manis Tambahkan juga gula pasir Yang tidak kalah pentingnya Yaitu ada kelapa parut Kemudian untuk singkongnya Akan kita kukus terlebih dahulu Untuk mengukusnya tidak usah lama-lama ya 25-30 menit Atau sampai singkongnya mekar seperti ini Kemudian singkongnya kita angkat terlebih dahulu Lalu untuk kelapa yang sudah kita parut ini Kita kukus selama 15 menit aja ya teman-teman Kemudian untuk singkong yang tadi sudah kita angkat Langsung aja kita tumbuk dalam keadaan singkongnya masih panas ya Supaya nanti cepat hancurnya Kemudian untuk numbuknya disini Uma pakai alat yang ada Yaitu pakai ulekan yang Uma bungkus dengan plastik ya teman-teman Kalau singkongnya sudah setengah hancur seperti ini Kemudian masukkan kelapa parut yang tadi sebelumnya sudah kita kukus ya Catatan disini Untuk kelapanya harus kita kukus terlebih dahulu Supaya benar-benar mateng ya teman-teman Kemudian untuk kelapanya juga bisa ditaburi dengan secukupnya garam Kalau singkong dan kelapanya sudah tercampur rata Kemudian tambahkan 1 sendok vanili cair Ini kita aduk terlebih dahulu Supaya benar-benar tercampur rata Setelah itu tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya disini Uma cairkan sebentar ya teman-teman Tapi kalau teman-teman tidak mau bisa pakai gula pasirnya langsung Jadi tidak usah dicairkan Lalu tinggal kita tumbuk kembali aja Sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Dan teman-teman bisa lihat sendiri Ini gedoknya bisa membalik seperti ini Itu artinya gedoknya sudah siap untuk kita bentuk ya teman-teman Atau kalau kata orang sini Ini gedoknya sudah lilit atau sudah pulen ya Kemudian yang akan kita buat pertama Yaitu gedok originalnya dulu Karena kita tidak punya cetakan Jadi kita pakai wadah makan kotak seperti ini Kita tekan-tekan ya teman-teman Kemudian untuk pinggirannya Jangan lupa kita sisir Supaya mudah untuk keluarnya Nah kalau sudah seperti ini Kalau sudah turun Kemudian untuk gedoknya Tinggal kita potong-potong seperti ini ya teman-teman Jadi untuk bentuk dari gedok original Oleh-oleh khas dari karangan yartu Kurang lebih bentuknya seperti ini ya Kemudian kita lanjut Untuk membuat gedok goreng dan gedok frozennya Tinggal kita ambil secukupnya gedoknya Lalu tinggal dikepal saja sampai benar-benar padat Lalu tinggal kita sisihkan Jadi untuk ngepalnya harus benar-benar padat ya teman-teman Supaya nanti ketika digoreng sama sekali tidak ada yang pecah Kemudian tinggal sisihkan Sekarang kita siapkan tepung panir atau tepung roti Kita pakai setengah kilo aja dulu Kemudian disini kita akan membuat untuk balurannya Yaitu ada tepung terigu biasa Kemudian tambahkan air secukupnya Supaya ini lebih berasa Jadi tambahkan sedikit garam ya teman-teman Kemudian tinggal kita aduk aja Sampai tepungnya benar-benar tercampur rata Kurang lebih seperti ini Tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental Kemudian tinggal dimasukkan aja Satu-satu gedoknya Lalu kita balur Kemudian diangkat dengan garbus seperti ini Dan ini tinggal ditaruh aja di atas tepung panir Nah supaya lebih gampang lagi ya teman-teman Untuk manirinya tinggal digoyang-goyang seperti ini aja Sampai gedoknya benar-benar terbalur Kurang lebih seperti ini jadinya Kalau mau yang di frozen tinggal disimpan aja di wadah seperti ini Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam freezer Dan bisa digoreng kapan aja ya teman-teman Kemudian kalau teman-teman mau gedoknya langsung digoreng bisa aja Tinggal digoreng di minyak yang sudah benar-benar panas Kemudian untuk apinya kita pakai api yang kecil aja Dan jangan lupa untuk dipulak-balik supaya matengnya merata Dan kalau dirasa luarnya udah benar-benar kering Sudah mateng merata Tinggal diangkat aja Lalu disajikan dalam keadaan hangat Masya Allah ini gedok kurangnya emang enak banget ya teman-teman Apalagi kita makan dalam keadaan hangat Luarnya crispy dan dalamnya ini benar-benar lembut banget Manisnya pas Kurihnya juga dapat banget Karena kita pakai kelapa yang lumayan banyak Semoga video umah hari ini bermanfaat Terima kasih Jazakumullah khairan